Intro Akibat jumlah buah kelapa sawit yang minim dan harganya yang rendah, petani sawit di wilayah Moro Jambi menjerit. Pasalnya, harga yang murah dirasa sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Sudah jatuh ke timpa tangga. Begitulah ungkapan yang pas yang saat ini tengah dihadapi petani sawit di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Moro Jambi. Kondisi produksi buah yang kini sedang trek atau berkurang, ditambah dengan harganya yang murah, juga kerap membuat petani sawit setempat mengeluh. Jadi kami bersalah petani sawit sekarang ini sangat mengeluh. Dengan harga sawit yang murah, ditambah lagi buahnya sangat trek sekarang. Tidak ada buah, sawit banyak tidak ada buah sekarang. Jadi kami berharap sekarang ini harga sawit itu minta dinaikkan. Dinaikkan. Ya kami itu, karena rato-rato sekarang ini banyak penghasilan kami itu dalam sawit. Jadi minta naikkanlah harga sawit. Untuk diketahui jika pada tahun 2017 lalu, dari total kuota program peremajaan sawit yang disiapkan pemerintah pusat untuk Moro Jambi sebanyak seribu hektare. Yang bisa dipastikan mampu terpenuhi jumlahnya hanya sekitar 300 hektare dari dua kelompok. Satu KUD dan satu Kapoktan. Sesuai dengan yang disampaikan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat. Untuk tahun 2018 ini, Moro Jambi kembali mendapat alokasi anggaran pusat terkait program replanting, di mana totalnya mencapai 3.000 hektare lebih. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!